Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Di rumah sakit kita lihat sekarang tetap ada kasus baru yang positif Tetap ada terkasus konfirmasi yang positif Tetap juga ada kasus-kasus yang meninggal dunia Ini perlu kita sadari bersama bahwa Sampai kapan pandemi ini berakhir Yang terpenting adalah sekarang bagaimana kita menurunkan angka morbiditas Dan mortalitas di Nusa Tenggara Barat Dan itu butuh perang serta kita semua Agar angka kesakitan dan kematian Bisa kita tekan semaksimal mungkin Bapak Ibu yang saya hormati Sampai saat ini jumlah sampel yang diperiksa Dari laboratorium RSUD Provinsi RSUD Kota Mataram Rumah sakit undrang STP Sumbawa dan TCM Sekitar 259 sampel dengan hasil negatif sejumlah 210 Positif ulangan 22 Positif baru 24 berasal dari Mataram 9 orang Lombok Barat 3 orang Lombok Tengah 3 orang Lombok Timur 2 orang Sumbawa 5 orang dan Kota Bima 2 orang Sehingga kasus positif total berjumlah 2262 orang Sehingga positif rate kita sampai saat ini 10,0% Ini masih tinggi positif rate kita di Nusa Tenggara Barat Dan dari total spesimen yang diperiksa Sejumlah 22.474 sampel Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya hormati Sampai saat ini Pasien sembuh Hari ini sejumlah 8 orang Berasal dari Lombok Barat 4 orang Lombok Tengah 2 orang Kota Bima 1 orang Luar provinsi 1 orang Sehingga total sembuh sampai hari ini Berjumlah 1415 orang Atau 62,8% Pasien meninggal hari ini 1 orang Berasal dari kota Bima Berasal dari kota Bima Dan total pasien meninggal Sejumlah 126 orang Atau 5,6% Pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit Rumah sakit darurat Dan karantina terpadu berjumlah 721 orang Tracing kontak Terus dilakukan Dengan Pelaku perjalanan Jumlah pelaku perjalanan berjumlah 27 orang Sehingga total berjumlah 70.725 orang Dan masih dalam karantina mandiri 855 orang Atau 1,2% Kontak erat Kontak erat Jumlah kontak erat bertambah 130 orang Sehingga total berjumlah 17.244 orang Dan masih dalam karantina 1.564 orang Atau 9,0% Kasus suspek Jumlah suspek bertambah 41 orang Sehingga total berjumlah 10.046 orang Kasus probable Yang masih dirawat Berjumlah 430 orang Atau 4,3% Dan masih di isolasi Sejumlah 268 orang Atau 2,6% Bapak, Ibu, Saudara-saudara Yang saya hormati Tidak bosan-bosannya Kami menghimbau Untuk tetap menggunakan Masker dengan baik dan benar Masker ini Melindungi Orang lain Dan juga Melindungi kita Tetap Kami sarankan Dan wajib Bila perlu cuci tangan Sesering mungkin Menggunakan Sabun pada air yang mengalir Atau menggunakan Hand sanitizer Tetap jaga jarak Lakukan Physical distancing Dan Mindari kerumunan Atau keramaian Karena inilah Cara kita Untuk memutus Mata rantai Tetap Meningkatkan Diatan tubuh Memperkuat Imunitas kita Dengan istirahat yang cukup Dan Tentunya olahraga Dan Kelola stres Tetap konsumsi makanan Dengan gizi seimbang Kelola penyakit Komorbid Dan memperhatikan Kelompok rentan Baik itu Orang tua dan anak Lakukan Berlaku hidup bersih Dan sehat Dan Disinfeksi Lingkungan Baik-baik sekalian Tergantung kita Sekarang Untuk Menurunkan Angka Morbiditas Dan Mortalitas Kasus pandemi Yang terus berjalan ini Ada peran Tanggung jawab Individu disini Ada tanggung jawab Keluarga disini Dan Mindset itu Harus kita tanamkan Mulai dari diri kita Saat ini Abai Akan membuat Kondisi Menjadi lebih buruk Yang penting adalah Anda Bisa menjadi Garda terdepan Kami Para nakas Saat ini Tetap berjuang Untuk Menyelesaikan Masalah yang Tidak Dapat diselesaikan Oleh masyarakat Nakas-nakas kami Sudah ada yang terpapar Terpemirmasi positif Dan ini Bukan pekerjaan Yang menyenangkan Bagi nakas-nakas kami Yang terus bergelut Dengan Kasus Covid Ini pekerjaan Yang melelahkan Ini saya himbo Kepada kita semua Sampai kapan Pandemi ini Tergantung dari kita Untuk terus meningkatkan Disiplin kita Untuk terus Menjadi Orang-orang Yang menjadi Pahlawan Di Garda terdepan Untuk disiplin Menjalankan Protokol Kesehatan Terima kasih Semoga Bermanfaat Semoga kita Tetap sehat Dan dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih